Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mable ya jadi kami kemarin lagi cari-cari cutter ya dan ya kita cari merek Inko tapi gitu sampai di lokasi kita lihat brand Inko itu sendiri untuk cutternya aja ada banyak sekali ya dan kita bingung mana yang cocok dengan pekerjaan kita gitu jadi ya karena ada 4 jenis kalian ambil 4 aja gitu sekaligus ya kita bikinin konten kita bongkar satu-satu kira-kira dari keempat cutter ini apa sih bedanya gitu dan untuk harganya sendiri saya lupa ya ya mungkin nanti saya sertakan aja di deskripsi untuk harganya jadi kali ini kita sekedar unboxing kita cobain kira-kira seperti apa fitur-fiturnya ya intinya apa perbedaannya gitu biar teman-teman gak bingung lagi kok untuk brandingku sendiri ya cutternya itu banyak sekali ya tipenya ya kita mulai dari yang pertama dulu yang pertama ini Inko Super Select ya dan disini untuk speknya untuk tipe dulu tipenya HKNS11807 snap of blade knife seperti ini ya ini isi yang cutternya sepertinya umum seperti biasa ukurannya itu 18mm lebarnya kali satu ya dan disini ada speknya nih speknya kalau kita lihat ya sekedar gambar gitu doang ini gambar lock ini bisa maju mundur SK5 saya kurang tahu SK5 itu apa mungkin jenis pisaunya dan untuk lengthnya di 152mm untuk mata pisaunya ya umum seperti cutter-cutter yang biasa kita pakai ya di belakangnya disini kita bisa lihat Inko 18x100mm super select ini tipe yang saya sebutkan di depan tadi dan blade size nya sudah kita sebutkan with one pieces blade dan gambarnya seperti ini oke kita buka ini saya singkirkan dulu oke untuk build quality dulu ya build quality kalau saya lihat mantep nih ini bahannya metal ternyata nah ini metal ini ini bagian yang silver ini metal dan ini ada brandnya Inko seperti itu ya dan caranya ya umum aja seperti cutter pada umumnya dia kliki seperti itu ya dan ya disini ada brandnya Inko lagi ini yang kuning-kuning ini plastik untuk refillnya caranya ini kita tarik ke ke atas atau kemana ya nah ke belakang ya jadi dia itu sistemnya jepit seperti ini kita dorong aja seperti ini nah jadi ini kita tinggal tarik aja jangan ragu gak akan patah dan untuk isi ulangnya ya sepertinya urusan cutter ini kita mesti pakai sarung tangan ya tunggu sebentar ya oke kita coba keluarin untuk refillnya seperti ini ya biasa ini ukurannya standar yang seperti biasa kita beli di warung-warung dan ini juga saya punya contoh ya merek lain ini merek Inko kita coba tes ukurannya sama atau enggak ya ukurannya sama ya jadi umum setahu saya cuman memang ada dua ukuran aja ada lagi yang lebih tipis dibanding ini lebih kecil ya untuk panjangnya sama ya kita coba pasang ulang ya cara pasangnya seperti biasa seperti ini simple dan kita tinggal masukin seperti ini nah klikinya bagus ini untuk harganya teman-teman bisa cek aja di deskripsi saya sertakan nanti dan teman-teman sendiri yang nilai kira-kira yang A worth it atau enggak yang B mantep atau enggak ya teman-teman bisa nilai sendiri kali ini saya cuman unboxing doang seperti itu ya nah dari build quality sih overall kalau saya nilai ini oke nih karena ini bahannya dia dari metal ya untuk yang pertama saya singkirkan gas aja ya nah selanjutnya yang kedua yang kedua ini untuk tipenya HKNS 11805 snap of blade knife super select juga dan untuk ukuran mata pisaunya juga masih sama ini ada keterangan-keterangannya juga ya masih sama bagian belakang di bagian belakang ingko 18x100mm HKNS 11805 snap of blade knife dan super select seperti itu oke langsung kita buka ini isinya masih satu ya satu blade setahu saya ada yang tiga nanti yang mana kita cek nah untuk yang kedua ini sistemnya sama seperti yang pertama tadi tapi dia bodi plastik bodi plastik full plastik ya ini yang kuning ini dari plastik ini juga plastik kalau kokohnya sih dibanding yang pertama jelas yang pertama ini lebih kokoh kalau saya bilang karena bodinya ini juga metal kalau ini masih plastik enteng gitu ya mungkin harganya lebih murah ya teman-teman nanti bisa cek aja di deskripsi ini mantep nih ya ini sih sebenarnya mantep juga tapi saya kurang ingat harganya nanti teman-teman bisa nilai nanti teman-teman nilai aja yang nomor 1 ya worth it atau enggak nomor 2 worth it atau enggak nomor 3 worth it atau enggak dan nomor 4 worth it atau enggak silahkan aja nanti komentar ya ya ini juga cara refillnya sama aja menggunakan blade size yang sama ini kita tinggal tarik seperti ini oh ya disini ada untuk memotong blade cutternya jadi ini kalau nanti tumpul itu bisa dijepit melalui ujung tutupnya ini dan yang tadi juga ada saya lupa kasih tau itu ya di bagian celahnya itu untuk memotong bagian-bagian ujung mata pisaunya ini ya ini cara refillnya kita tinggal tarik atau gimana sepertinya ditarik nah sama aja seperti ini ini kita tinggal angkat seperti ini dan kita tutup kembali seperti ini ya sekalian kita keluarin untuk blade-nya sama aja ini dari plastik yang black dan ya matanya cuma satu ya setau saya ada yang tiga mungkin yang itu yang satunya lagi untuk blade size-nya juga sama ya dengan yang kenko tadi jadi masih umum seperti itu ya sama aja ternyata kita masukkan lagi oke itu yang kedua kita singkirkan lagi nah kita lanjut yang ketiga kalau yang ketiga ini dia modelnya oh dia utility knife ya utility knife itu setahu saya yang matanya segitiga bukan segitiga sih seperti ini nah ini ada juga saya stock sepertinya untuk ini nih untuk blade-nya ingko super select 10 pieces utility knife seperti ini bentuknya nah jadi dia itu bisa dibolak-balik ya untuk tipe matanya itu hukb 6101x10 ada 10 pieces nih saya lupa harganya gak gak ngecek-ngecek tadi sebelum unboxing ya ya untuk pisalnya sendiri seperti ini ya ingko 61x90 mili tipenya hkns 11615 utility knife dan ya fiturnya sih umum seperti itu ya untuk bagian belakangnya juga tidak ada yang bisa kita bahas lebih detail ya lock seperti ini bisa maju mundur dan sk5 sk5 itu apa sih ya mungkin nanti saya cari tahu dulu kalau teman-teman tahu ya silahkan komen mungkin jenis matanya ya atau kualitas dari subblade apanya mungkin ya dari blade-nya mungkin kurang tahu ya seperti itu kita buka ya full metal ternyata sepertinya happy duty cocok nih warning subblade nah sini tajam katanya dan ya untuk bodinya sih simple aja seperti ini ya dia satu kesatuan gitu dan sepertinya ini bisa dibuka mungkin untuk reveal-nya untuk ganti mata pisaunya dan caranya itu kita tinggal keluarin seperti ini nah jadi dia cuman segini ya bisa keluarnya ya dan nah dia tuh kliki ada 3 step 1 2 3 seperti itu dia harus ditekan ini dan ini ada pair-nya gitu mesti kita tekan baru bisa keluar ya ini mungkin untuk lebih happy duty lagi ya untuk kerjaan-kerjaan berat mungkin untuk triplex yang tipis ataupun untuk HPL ya ini sepertinya lebih solid ini lebih mantap tapi dia cuman bisa keluar segitu aja nah cara refillnya kita lihat dulu ya untuk isi ulangnya seperti ini kalau kita lihat kita buka ya ya bener ya seperti ini scene-nya kita coba caranya sepertinya baut ini dibuka ya soalnya disini gak ada tanda-tanda apa gitu coba kita tes buka aja ya ya ternyata bener ini dibuka caranya itu seperti ini nah gini doang ya tapi ini udah metal semuanya tidak ada plastiknya sama sekali disini udah full metal sepertinya ini memang untuk happy duty ya nah jadi teman-teman untuk nge-refillnya ini bisa diangkat ini juga bisa diangkat seperti ini kita coba nah seperti ini nah jadi dia bisa dibolak-balik ya mungkin yang depannya udah patah atau tumpul ini kita bisa balik seperti ini nah seperti itu ya cara pasangnya juga simple ya simple-simple sulit juga sih karena mesti pakai obeng kita ya kita masukkan seperti ini dan nah seperti itu harus udah klik baru kita tutup kembali oke kerja dengan baik atau enggak ya bener ya jadi untuk refillnya seperti itu untuk isi ulangnya atau untuk ganti blade-nya kita coba pasang kembali ya seperti itu ya untuk yang ketiga kalau dibilang sih ini paling solid diantara yang kedua tadi yang dua pertama tadi ini saya singkirkan dulu ini sendiri ya yang beda untuk blade-nya karena dia yang utility punya ya ini yang kedua terakhir yang ketiga nah ini nih mungkin yang isinya itu ada tiga dia dalamnya itu bisa nyimpen refillnya kita coba buka ya kita bahas dulu ya untuk keterangan-keterangannya ingko 18x100mm ya dari ukuran blade-nya itu sama seperti yang kita bahas tadi umum lalu disini kita bisa lihat untuk tipenya HKN S28035 snap hop blade knife dan ya sama aja sih super select dan ya ini katanya kali tiga berarti disini ada tiga blade di dalamnya dia bisa simpen untuk refillnya dan di bagian belakang ini 18x100mm super select blade size-nya yang kita sebutkan tadi ya ini tipe yang kita bahas tadi dan 18mm kali tiga seperti itu aja oke penasaran langsung kita bongkar ya untuk sistemnya sama seperti yang black pada umumnya ya cuman dia itu untuk bodinya ya walaupun dia plastik yang ini tuh dia udah dilapisi dengan rubber seperti ini ini yang black yang hitam ya itu rubber semua dan disini ada tulisannya super select ingko untuk yang kuning ini plastik ini plastik dan penutupnya juga plastik seperti itu ya cara mengoperasikannya sama seperti yang dua produk di awal tadi ya dan kliki juga seperti ini ya kita lihat isinya ya katanya dia ada tiga ini ada tombol gitu ini mesti kita pencet kita tarik dan ya bener ini bisa kita lepas disini nah kita lihat untuk ini kita angkat dulu nah disini dia nyimpan ya dia itu nyimpan ada berapa disini kita lihat nah totalnya ada tiga ada tiga blade di dalamnya jadi kita masukkan seperti ini nah jadi seperti ini ya caranya muat tiga dan cara pasangnya juga nah ini tadi ya ini pendorongnya kita letakin lagi kesini nah mentok ke belakang ya mentok ke belakang seperti ini nah kita tinggal pegang seperti ini lalu kita dorong seperti biasa nah seperti itu sorry belum masuk dia harus bener-bener masuk ya nah seperti itu kalau udah ini bisa kita tutup seperti ini nah nah jadi keunggulannya untuk yang ini tipenya jadi dia nanti kalau udah habis dia bisa refill sendiri ya gak perlu kita bongkar ini kita mundurin aja dia akan ngeluarin yang baru lagi misalkan nih misalkan ini habis anggaplah ini udah patah ya udah habis sudah tinggal segini misal nah ini caranya kalau mau kita keluarin ini kita tinggal angkat sedikit caranya seperti ini ini bagian sini kita teken bagian sini kita angkat begini ya nah dia lepas dan untuk mengambil yang baru ini kita tinggal mundurkan aja bentok ini kalau kita dorong nah dia keluar lagi seperti itu ya ini kita keluarin ini kita misalkan habis lagi kita teken bagian sini kita angkat bagian sini nah seperti itu dan ya saya udah pernah punya seperti ini jadi udah paham jadi ini kita tinggal tarik seperti ini dia akan keluar lagi kayak seperti itu ya kalau untuk yang pekerjaan tidak terlalu berat lebih enak pakai yang ini ya karena dia itu refillnya lebih gampang tapi kalau yang untuk yang happy duty ya saran saya ini tadi yang metal itu tadi jadi ada tiga jenis ini yang dua akan saya coba masukkan lagi ya nanti takutnya tercecar oke nah sekarang kita coba tes potong ya untuk tes potong ngetes ketajamannya ya mungkin kita coba di kertas aja ini dari yang pertama tadi saya lupa saya coba aja yang ini ya ya kalau untuk ingkus sih blade nya lumayan tajam sih kalau yang udah-udah saya coba ya renyah ya ya sama aja sih untuk yang lain juga refillnya masih sama dari ingko semua kalau yang ini juga ya sama persis kalau yang ini ya oke sekarang saya kok penasaran dengan yang kenko ya merek lain kita coba bagaimana dengan ketajamannya kita tes ya kita bandingkan dengan yang ingko penasaran aja sekalian bisa dipakai nggak gitu ya nah ini yang kenko kira-kira fillnya ya sama aja kenko juga berkelas ya untuk yang ingko ya sama-sama tajam ya oke lah ya mungkin itu aja unboxing kita untuk blade untuk blade untuk cutter dari ingko yang membikin saya bingung dan sepertinya saya sudah tahu ya keunggulan produknya masing-masing dan fungsi utamanya kira-kira untuk apa mungkin teman-teman juga udah dapet gambaran dari keempat pisau ini oke sekian dulu semoga video ini bermanfaat kalau ada yang mau ditambahkan silahkan aja di kolom komentar kita kembali lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh